Truk yang membawa bermuatan limbah biji plastik terguling di jalan raya mau ke jamatan sepatan Kabupaten Tanggerang. Bahkan badan truk yang terguling menipa warung dan kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Kecelakaan tersebut terjadi akibat sang pengemudi, truk tidak bisa mengendalikan kemudi karena banyaknya muatan. Banyak kemuatan yang dibawa sempat menyulitkan proses evakuasi. Truk baru bisa diangka setelah petugas kepolisian menurunkan alat berat. Sebelum terguling, sejumlah warga juga sempat melihat truk berjalan oleh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain merusak warung dan kendaraan, kemacetan panjang juga sempat terjadi di sekitar lokasi. Aril Maranus dan Tafik Seleh melaporkan dari Kabupaten Tanggerang. Terima kasih telah menonton!